Pemirsa jangan lupa subscribe channel Official UTV, like dan nyalakan tombol notifikasi. Buaya Muara sepanjang 4 meter dengan bobot 300 kilogram, dilepas liarkan ke Sungai Penari, Natuna, Kepulauan Riau. Sejumlah pengungsi Afganistan mendatangi kantor berita ulasan Network Sabtu 9 Oktober. Agen keamanan Nigeria menyelamatkan 187 orang yang diculik oleh geng bersenjata di negara bagian Zamfara di barat laut. Halo Pemirsa, kita berjumpa dalam program BUNEWS. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah UNEWS lengkapnya. Dinobatkan sebagai kampung pengawasan, Pulau Penyengat semakin kokoh dalam menjalankan sosialisasi dan edukasi pengawasan partisipatif pemilu. Setelah dinobatkan sebagai kampung pengawasan, Kini puluhan pemuda penyengat mengikuti sosialisasi dan edukasi pengawasan partisipatif untuk memperkuat pengawasan. Ketua Bawaslu Kota Tanjung Pinang, Muhammad Zaini mengatakan, Sosialisasi yang diberikan juga merupakan tindak lanjut dari Sekolah Kadar Pengawasan Partisipatif yang berlangsung belum lama ini. Dan Bawaslu selalu terbuka dengan siapapun untuk pergandingan tangan mengawal pesta demokrasi. Mudah-mudahan kerjasama dari semua pihak, dukungan semua pihak, mampu mengawal pesta demokrasi secara lebih baik. Dalam sosialisasi pengawasan pemilu, Bawaslu mengajak seluruh elemen untuk bekerjasama dalam mengawal pesta demokrasi sejak tahapan awal. Ia menjelaskan, selama Pulau Penyengat menjadi kampung pengawasan, daerah tersebut nihil pelanggaran dari pemilu yang lalu. Alhamdulillah Bawaslu Kota Tanjung Pinang, dengan menggandeng komunitas pengawas partisipatif. Komunitas Pengawas Partisipatif ini merupakan alumni kader Sekolah Pengawas Partisipatif tahun 2021 dan kader Sekolah Pengawas Partisipatif tahun 2020. Melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi pengawas partisipatif bagi masyarakat Pulau Penyengat, Kota Tanjung Pinang. Alhamdulillah peserta yang hadir terdiri dari unsur remaja. Selain itu, ia pun mengatakan bahwa seluruh juga akan melakukan hal serupa di sejumlah daerah lain, terutama daerah yang dinilai rawan pelanggaran pemilu. Sejumlah pengungsi Afganistan mendatangi kantor berita ulasan network Sabtu 9 September. Mereka meminta bantuan ulasan untuk dapat memberitakan keadaan mereka saat ini di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tujuh pengungsi Afganistan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau mendatangi kantor berita ulasan network Sabtu 9 Oktober siang. Mereka dibawa titin warga Tanjung Pinang yang mengaku dekat dengan para pengungsi. Mereka datang dengan kendaraan bermotor. Yahya Jamil, satu di antara pengungsi Afganistan, meminta ulasan memberitakan keadaan mereka saat ini, yang terdapat kepastian untuk berangkat ke negara ketiga. Lebih 350 pengungsi dari Afganistan dan negara lainnya tak mendapatkan kepastian selama 10 tahun terakhir. Mereka meminta kepastian dari pemerintah Indonesia untuk memberangkankan mereka ke negara ketiga. Ya, pengungsi tidak ada aktivitas yang tentu, Pak. Karena pengungsi tidak ada izin untuk bekerja dan ya tidak ada. Semua pagi-pagi bangun, sarapan, tidur lagi sampai siang. Dari mana biaya untuk operasi sehari-hari? Ya, itu dapat dari IOM ya. Setiap pengungsi dapat gunjangkan sekitar Rp1.250.000 setiap bulan. Ya, berorang memang. Apa kaya cukup untuk satu bulan? Ya, harus melalui satu bulan. Cukup atau tidak harus melalui? Betul dengan rakanan dari biaya itu atau disediakan? Tidak, dari uang itu emang semuanya. Selain Yahya, pengungsi lainnya, Gulam Rabani Azimi, berharap pemerintah Indonesia dapat ikut membantu mendesak UNHCR agar segera memberangkatkan mereka ke negara ketiga. Menurutnya, negara ketiga telah menerima mereka sebagai pengungsi dengan kelengkapan administrasi yang sudah ada. Namun mereka masih belum mendapat jawaban dari pihak UNHCR. Ya, kami semua harus mengguluh dengan siapa. Kita harus bawa semua ke luahan ini untuk siapa. Ma, 8-10 sallam mantin. Apa yang terk Siapa yang salah kami? Apa yang salah kami? Kami harus menunggu dalam satu dekatnya untuk proses kami. Apa pengungsian ini salah? Apa hijrah itu dari negara itu salah? Salah satu pengungsi lainnya, Habib Mirzai, bahkan mengatakan UNHCR tak berkata jujur dan tak memberikan penjelasan sama sekali mengenai penantian mereka selama bertahun-tahun ini. Hingga saat ini, ulasan belum dapat mengkonfirmasi imigrasi dan UNHCR terkait kendala pemerintah Indonesia belum memberangkankan para pengungsi ke negara ketiga. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, UTV mengabarkan. Buaya muara peliharaan sepanjang 4 meter dengan bobot 300 kilogram dilepasliarkan ke Sungai Penari, Natuna, Kepulauan Riau. Seekor buaya muara peliharaan warga Natuna, Kepulauan Riau, dilepasliarkan ke Sungai setelah pemiliknya meninggal dunia. Pasalnya, keluarga mendiang pemelihara buaya tak mampu lagi memberi makan buaya tersebut. Akhirnya tim gabungan pemadam kebakaran, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP dan warga setempat membantu proses pemindahan buaya tersebut. Kemudian ditandu belasan orang untuk membawanya ke lokasi pelepasan yang dinilai aman dan sesuai untuk sang buaya. Yang punyanya juga pahuan sanus itu tidak almarhum, jadi keluarga yang mungkin sudah tidak bisa untuk membiharanya lagi. Ini termasuk memusulkan makan atau makan. Tapi intinya untuk keamanan, karena di situ kan kanannya kecil, jadi orang sering, anak-anak kecil juga sering melihat bermain di situ, jadi takut karena terjadi sesuatu, jadi pemiliknya tidak dikongsi. Kehebohan memindahkan sang buaya muara berlangsung selama 3 jam dan menjadi tontonan warga. Sebagai penghasil sawit terbesar di Indonesia, Riau belum sepenuhnya menikmati hasil dari produksi sawit. Menjadi daerah penghasil sawit terbesar se-Indonesia, tak lantas membuat Provinsi Riau dapat menikmati pendapatan dari produksi tersebut. Dikarenakan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 136 Tahun 2016, penghutan ekspor dan biaya keluar atas crude palm oil distor langsung ke Kementerian Keuangan atau Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit. Padahal, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia mencatat, luas perkebunan sawit di Provinsi Riau tidak kurang dari 3 juta hektare, baik yang dikelola oleh masyarakat maupun perusahaan. Dan tiap tahunnya, produksi sawit Riau mencapai 8,59 juta ton, dengan nilai ekspor sawit hampir 118 triliun rupiah. Potensi yang begitu besar dari sawit hingga saat ini belum juga sepenuhnya dinikmati. Salah satunya, belum ada regulasi dana bagi hasil bagi sawit ke daerah, misalnya dari penguatan ekspor kelapa sawit. Sekda Provinsi Riau, SF Haryanto, menunturkan aspirasinya terkait DBH dan perhatian pemerintah terhadap infrastruktur jalan. Yang bisa mengupayakan, bisalah terbantu jalan-jalan provinsi yang dilalui oleh sawit yang mendapatkan bantuan pusat. Apalagi dana 1-5 triliun per satu bulan. Ya, saya rasa, tidak usah 1 triliun saja, setahun atau 500 miliar saja, cukup kami buat. Dan bisa mengasporkan berbira-bira. Sebanyak 187 orang yang diculik oleh geng bersenjata di negara bagian Zamfara, di barat laut tengah diselamatkan agen keamanan Nigeria. Dalam operasi keamanan yang dilakukan agen keamanan Nigeria terhadap geng-geng bersenjata di Zamfara, sebanyak 187 orang yang diculik berhasil diselamatkan. Negara bagian Zamfara, Nigeria telah menjadi pusat penculikan disertai kekerasan yang dilakukan oleh bandit bersenjata berat. Para bandit menargetkan sekolah, desa, dan orang-orang yang berada di jalan raya sebagai korbannya. Usai diculik, para bandit memaksa pihak kerabat dan keluarga, bahkan pihak berwenang untuk membayarkan tebusan. Dikarenakan aksinya, pemerintah setempat pada bulan lalu mengambil langkah untuk menutup layanan telekomunikasi di Zamfara dan negara bagian lain. sehingga dapat mengganggu koordinasi antar geng. Melancarkan aksinya sejak Desember lalu, geng-geng bersenjata telah tumbuh lebih berani. Mereka bahkan berani menyerang pos-pos tentara, mengeluarkan tahanan dari penjara, hingga menembak jatuh sebuah jet angkatan udara pada bulan Juli lalu. Pihak berwenang di negara bagian tetangga, mengeluhkan keberadaan bandit yang diusir dari Zamfara. Karena para bandit telah masuk ke wilayah negara bagian tetangga, dan menyebabkan kekacauan. Dari Zamfara Negeriya, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Sempat membela negara adik kuasa Amerika Serikat sebagai atlet tim nasional senam gimnastik Amerika, Suciati Kelanaritma Narendra, kini membawa pulang medali emas mewakili Provinsi Lampung pada Lagapun 20 Papua. Suciati Kelanaritma Narendra sempat membela negara adik kuasa Amerika Serikat sebagai atlet tim nasional senam gimnastik Amerika. Bersama tim nasional Amerika Serikat, Suciati tak hanya sebagai pelengkap. Ia banyak menuraikan prestasi individu untuk Amerika Serikat dalam cabang olahraga senam. Suciati memutuskan untuk keluar dari tim nas Amerika Serikat dan memilih membela Indonesia sejak tahun 2019. Kendala pindah ke warga negaraan tidak menghalangi Suciati meneruskan keinginannya, menjadi bagian tim Garuda Indonesia. Hingga pada akhirnya, Suciati berhasil tergabung dalam tim nas junior Indonesia dan berlagak di kejuaraan senam Rusia, di kejuaraan Thailand, sampai berlagak di PON 20 Papua. Meskipun memiliki pengalaman kejuaraan tingkat internasional, Suciati justru mengaku lebih gugup ketika tampil di kejuaraan nasional PON 20 Papua. Untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam kejuaraan PON 20 Papua, Suciati secara khusus meminta kepada tim senam Lampung untuk menggunakan lagu nasional sebagai musik pengiring. Penampilan Suciati akhirnya diiringi lagu bengawan solo sebagai lagu andalan di laga PON 20 Papua. Pada perlombaan senam Pita, Suciati berhasil memboyong medali emas untuk Provinsi Lampung. Suciati berambisi membawa senam Indonesia hingga menuju level internasional. Sea Games menjadi target Suciati selanjutnya untuk menambah pundi-pundi medali emas bagi tim nas senam putri Indonesia. Dari Jayapura, Papua Kantor Berita Antara YOTV mengabarkan Kapal pengebor Turki Yavuz berlayar dari Istanbul menuju Laut Hitam mengawali tugas barunya. Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Turki Fatih Donmes mengumumkan kapal pengebor Turki Yavuz mulai berlayar dari Istanbul menuju Laut Hitam untuk mengawali tugas barunya. Yavuz akan melakukan kegiatan pengeboran di wilayah tersebut. Menara kapal dibongkar di pelabuhan Haidar Pasa di Istanbul agar dapat melintas di bawah tiga jembatan di Selat Bosporus. Jembatan yang menghubungkan Laut Marmara dengan Laut Hitam. Sebelumnya, Yavuz terlibat dari kegiatan eksplorasi minyak dan gas alam di Laut Mediterania. Turki telah melanjutkan kegiatan pengeboran dan pengujiannya di Laut Hitam dengan menggunakan dua kapal bor lainnya Fatih dan Kanuni. Dari Istanbul, Turki Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Sejak 1950, ratusan ribu anak dan remaja menjadi korban kekerasan seksual di gereja Perancis dan sebagian besar korban merupakan anak laki-laki berusia 10 hingga 13 tahun. Selama dua setengah tahun, para ahli mewawancarai ribuan saksi dan korban kekerasan seksual di gereja Katolik, Perancis. Kasus ini merupakan kasus lama yang telah terjadi sejak 1950. Sehingga diketahui terdapat sekitar 216 ribu anak dan remaja yang telah menjadi korban kekerasan seksual di gereja Katolik, Perancis ini. Hal itu dinyatakan dalam laporan yang diterbitkan oleh Komisi Independen. Pada saat yang sama, dalam dokumen tersebut tercatat, jika angka korban bukan saja anak-anak dari pendeta, tetapi juga orang awam yang bekerja di gereja. Maka jumlah korban bisa mencapai 330 ribu orang. Selama penyelidikan, ditetapkan juga sekitar 3 ribu imam terlibat dalam kejahatan mengerikan yang dilakukan selama 70 tahun ini. Akan naif dan bahkan mengingatkan pada sindrom Stockholm jika kita kembali secara membabi buta mempercayai lembaga ini yang terus-menerus melakukan kejahatan paling keji. Mustahil untuk membayangkan mereka. Mereka adalah skala sadisme dan penyimpangan yang menakutkan. Jika kita berbicara tentang fakta bahwa kurang dari 1% pria memiliki kecenderungan pedofil, kemudian di gereja kita melihat setidaknya 3% dari pedofil yaitu mereka yang telah melakukan kejahatan. Ini berarti ada 3 kali lebih banyak pemerkosa di gereja daripada di masyarakat Perancis. Ini adalah pertanyaan penting yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri. Mengapa kita menemukan para penjahat ini di gereja? Kepala gereja Katolik Roma di Perancis mengatakan merasa ngeri, malu dan meminta maaf. Apa yang telah ditemukan sangat menakutkan dan kejahatan ini harus diungkapkan sepenuhnya. Saya meminta maaf dari lubuk hati saya dan saya sangat mengerti bahwa kami perlu melakukan banyak pekerjaan untuk mendapatkan pengampunan ini. Namun masih menjadi pertanyaan, apakah para tersangka akan mendapatkan hukuman yang setimpal? 20 kasus yang masih diselidiki telah dipindahkan ke kantor kecaksaan. Namun beberapa di antaranya tak dapat dilanjutkan karena telah mengalami kadar luarsa yang berarti tidak mungkin untuk memulai kasus kepengadilan. Dari Perancis, kantor berita antara UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan di News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!